Kita beralih ke informasi lainnya, dua orang tewas setelah ledakan terjadi di sebuah pabrik logam di wilayah Sao Paulo, Brazil pada Jumat waktu setempat. Selain dua orang tewas, 12 orang lainnya juga terluka. Puluhan petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat dikirim ke lokasi ledakan yang berada di wilayah pinggiran Cabreva di negara bagian Sao Paulo. Cabreva terletak sekitar 90 km arah barat laut kota Sao Paulo. Tayangan di stasiun televisi setempat menunjukkan pabrik tersebut hancur total akibat ledakan. Hingga kini belum ada informasi mengenai penyebab ledakan tersebut. Jeef Tahun Terima kasih telah menonton!